Intro Halo Sobat Liputanam.com Kembali bersama saya Jeko Iqbal Reza Menjumpai Anda di Newsflash pukul 18 waktu Indonesia Barat Kami telah mempersiapkan 3 berita terupdate untuk Anda Mengawali informasi dari Prabowo Subianto Yang telah menemui Presiden Jokowi di Istana Bogor pada hari ini Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto Menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor Siang ini Prabowo mengaku baru sempat bertemu dengan Jokowi Ketua Umum Partai Gerinda Prabowo Subianto pada hari ini Menemui Presiden Jokowi Dodo di Istana Bogor Siang ini Prabowo mengaku baru sempat bertemu dengan Jokowi Berdasarkan pantauan di lapangan Prabowo tiba di Istana Bogor pada hari Kamis 29 Januari 2019 Sekitar pukul 14 dengan ditemani ajudannya Prabowo menggunakan batik warna coklat Dan menggunakan mobil Lexus bernomor B17 GRD Wakil Ketua Umum Partai Gerinda Fadlizon menyatakan bahwa pertemuan mantan rival dalam Pilpres 2014 ini hanya sekedar silaturahmi Wakil Ketua DPR itu mengaku tidak mengetahui apa saja yang dibahas pada saat pertemuan Prabowo dengan Jokowi Anggota fraksi PDIP Pramono Anung mengatakan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Prabowo bukan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Namun mantan Danjen Kopassus itu bertindak sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia Baik Sobatriputanam.com kita beranjak ke berita berikutnya mengenai KPK yang mengusulkan untuk menjemput paksa saksi Budi Gunawan yang mangkir Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya menunggu hambatan dalam mendalami kasus dugaan penerimaan hadiah Atau janji terkait transaksi yang mencurigakan yang dengan melibatkan tersangka Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan Pasalnya saksi-saksi yang dijadwalkan untuk diperiksa tidak bisa hadir tanpa adanya konfirmasi Jika dalam waktu yang sudah ditentukan saksi-saksi tersebut tidak dapat hadir untuk diperiksa Maka KPK punya kewenangan untuk melakukan upaya penjemputan paksa Namun upaya penjemputan paksa tersebut juga akan mengalami kehambatan Sebab kecil kemungkinan KPK meminta bantuan brigade mobil seperti yang selama ini dilakukan Melihat hal ini pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mempunyai opsi lain dalam upaya penjemputan paksa saksi-saksi tersebut KPK disarankan menggandeng TNI karena opsi meminta bantuan kepolisian dan kejaksaan untuk kasus ini terbilang sulit Menurutnya saksi-saksi yang mangkir itu bersenjata Karenanya tak mungkin KPK meminta bantuan kejaksaan yang tidak bersenjata Sementara di sisi lain BRIMOB sudah pasti tak bisa karena akan patuh pada korps Mengenai upaya jemput paksa itu KPK sejauh ini belum punya opsi lain Termasuk soal menggandeng TNI Tapi yang pasti pada saat ini KPK masih berupaya untuk memanggil kembali saksi-saksi yang sebelumnya tidak hadir Baik SobatTipotanam.com kita beranjak ke berita berikutnya mengenai Ahok yang serius gaji tukang parkir sebesar 5,4 juta rupiah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama atau Ahok serius ingin menggaji juru parkir sebesar 5,4 juta atau dua kali upah minimum provinsi Keseriusan Ahok diperlihatkan dengan menyiapkan kerjasama operasi dengan para operator mesin parkir untuk membayar gaji juru parkir Nantinya pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi parkir akan dibagi dengan operator mesin parkir Pembagiannya berskala 70 berbanding 30 Operator, kata Ahok, mendapat 30% termasuk untuk membayar gaji juru parkir sebesar 2 kali UMP Ahok mengungkapkan selama penerapan mesin parkir meter di jalan Agus Salim atau Sabang di Jakarta Pusat Pendapatan retribusi parkir mencapai 6-10 juta per hari atau meningkat 12% dari sebelumnya Dengan tarif parkir kendaraan roda 4 sebesar 5.000 rupiah dan 2.000 rupiah untuk kendaraan roda 2 Baik Sobat Temputanam.com, demikian atas informasi yang telah kami berikan untuk Nesflash kali ini Saya akan kembali dalam 3 jam ke depan untuk memberikan berita terupdate untuk Anda Saya Jekwek Baleza, terima kasih dan sampai jumpa